Assalamualaikum Waalaikumsalam Wa rahmatullahi wabarakatuh Pak Ustaz sama Nana ya Iya insya Allah Ya kita mulai ya Pak Ustaz Boleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi pendengar Selamat berjumpa kembali bersama kami Radio Republik Indonesia Programa Satu Jam Di Kanal Inspirasi Di kebersamaan kita di hari ini Dalam dialog interaktif Liji Pagi Saya kembali hadir menemani Anda semua Dan nanti untuk Anda yang mau bergabung Kami persilakan di 07 416 3482 Untuk kebersamaan kita di hari ini Atau di pesan singkat kita di 08 13 87 44 0674 Dan Alhamdulillahirrahmanirrahmanirrahim Kami sudah tersambung dengan arah sumber kita di pagi hari ini Ada Pak Ustaz Miftahul Huda MPDI Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustaz Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Sehat Pak Ustaz Alhamdulillah sehat Alhamdulillah hirobin alamin Akhirnya bisa mendengarkan suara Pak Ustaz lagi di kebersamaan kita hari ini Untuk berbagi emang dengan pendengar semua ya Pak Ustaz ya Iya insya Allah Dan di kebersamaan kita di dialog interaktif pagi hari ini Kita akan menghadirkan satu topik untuk Anda semua Terkait keistimewaan bulan Ramadan Dan mungkin ada yang boleh disampaikan sebagai pembuka jembat kita Silahkan Pak Ustaz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pendengar RR yang dirahmati Allah Kita sekarang sudah berada di akhir bulan Syakban Insya Allah sebentar lagi kita akan Menemui bulan Ramadan Kita sudah ada di hampir pertengahan Pertengahan bulan Syakban Insya Allah Hari Kamis ini insya Allah kita bisa Untuk nifu Syakban Dan berarti sebentar lagi kita memasuki bulan Ramadan Bulan Ramadan adalah bulan yang ditunggu-tunggu Bagi siapa yang mengetahui bulan Ramadan Maka dia akan selalu menunggu datangnya bulan Ramadan Karena di dalam bulan Ramadan itu adalah Di dalamnya banyak sekali keistimewaan-keistimewaan Keistimewaan itu tidak ada di selain bulan Ramadan Artinya suatu kejadian itu adanya hanya di bulan Ramadan Dan kejadian yang ada di bulan Ramadan itu Selalu ditunggu-tunggu Setiap saat oleh orang yang mengetahuinya Kecuali orang yang tidak tahu Maka orang yang tidak tahu Tentang keutamaan dan keistimewaan bulan Ramadan itu Mereka ketika datang bulan Ramadan Dia diserahkan mengeluh Ramadan lagi Ramadan lagi Mengeluh begitu Tapi bagi mereka yang tahu Masya Allah ini akan ditunggu-tunggu Kenapa kalau bulan Ramadan itu termasuk Bulan yang istimewa Karena di dalam bulan Ramadan itu Ada Laylatul Qadar Di dalam bulan Ramadan itu Turun Laylatul Qadar Kemudian juga Di dalam bulan Ramadan itu Juga diturunkan Ayat-ayat Al-Quran Atau diturunkan Al-Quran Maka dikatakan Bismillahirrahmanirrahim Allah subhanahu wa ta'ala Bismillahirrahmanirrahim Di dalam bulan Ramadan itu Ada Ada Laylatul Qadar Dimana Laylatul Qadar itu Bama ad-raqamai Laylatul Qadar Apa Taukah kamu apa Laylatul Qadar itu Ternyata Laylatul Qadar itu adalah Khairun min al-fi syahr Lebih baik dari seribu bulan Kemudian Kemudian Di dalam Bulan Ramadan itu juga Inna anjalnahu Fi Laylatul Qadar Kami turunkan Iya Al-Quran Itu di malam Laylatul Qadar Maka Al-Quran turun Itu di malam Laylatul Qadar Laylatul Qadar itu apa Laylatul Qadar itu adalah Malam yang lebih baik dari seribu bulan Artinya ketika kita Melakukan ibadah Di malam Laylatul Qadar itu Pahalanya Ibadahnya Itu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Sama dengan Orang itu beribadah seribu bulan Kemudian di dalam Bulan Ramadan itu juga Adalah Saat-saat Doa manusia Doa hamba Allah Itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Karena Di bulan Ramadan itu Janji Allah Subhanahu wa ta'ala Disampaikan kepada Rasulullah Sallallahu wa ta'ala Orang yang berpuasa Itu akan di Ijabah doanya Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Sebagaimana Hadis yang diwetakan oleh Jabir bin Abillah Radul La'an Bahwa Rasulullah Sallallahu wa ta'ala Pernah bersabda Di dalam Di dalam Bulan Ramadan Itu Doa Seorang yang berpuasa Akan diijabah Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Masya Muslimin Pendengar RRI Yang dirahmati Allah Selain itu Di bulan Ramadan Juga Amal perbuatan manusia Amal manusia Itu akan dilipatkan Dakan nilainya Kenapa Karena Di dalam Bulan Ramadan Itu Khairun min al-fi syahr Di dalamnya Ada Laylatul Qadar Dan Laylatul Qadar itu Khairun min al-fi syahr Lebih baik daripada Seribu bulan Dan bahkan Ada sebuah Riwayat Dikatakan Orang yang Beramal di bulan Ramadan Itu Amalnya akan dilipatkan Lebih dari 70 Kali lipat Dari Bulan-bulan Selain bulan Ramadan Kemudian Bulan Ramadan Juga bulan Di dalamnya Penuh dengan berkah Kebaikan-kebaikan Banyak sekali Karena Orang yang berpuasa Di bulan Ramadan itu Allah Subhanahu wa ta'ala Di situ akan Turunkan Jampingan Artinya apa Ketika Di bulan Ramadan itu Ketika di bulan Ramadan itu Turun Bulan Ramadan itu Mulai datang Maka Kalau di bumi Itu Ada tempat Untuk tawaf Ada tempat Untuk tawaf Yaitu Bayitul Hatik Bayitul Hatik itu Ka'bah Ada tempat tawaf Untuk Ka'bah Tapi di Arsh Di Di Arsh Di Langit Itu juga ada Tempat tawaf Namanya Bayitul Makmur Kalau di Bumi Itu ada tempat tawaf Namanya Bayitul Hatik Atau Yang disebut dengan Ka'bah Yang sering kita Kenal Itu Dalam kondisi yang Bukan Corona Seperti ini Kalau Corona Seperti ini Saya perhatikan Itu agak Jarang-jarang Karena kondisi Yang seperti ini Karena manusia Wajar Memiliki rasa ketakutan Karena rasa takut itu Memang disematkan Kepada manusia Dan itu Memang Diizinkan oleh Allah Untuk manusia Ada rasa takut Ada rasa berani Maka pada saat itu Saat Sekarang Seperti ini Saat Corona ini Ada yang tawaf Tapi tidak Terlalu banyak Karena dibatasi Dengan jarak Tetapi di Bayitul Matmur Di Ars Itu Ketika Malaikat Berkumpul Di situ Semuanya Pada Tawaf Di Bayitul Matmur Berapa Yang tawaf Di situ Tawafnya itu Setiap hari tawaf Itu ada 70 ribu Malaikat Nah Malaikat yang tawaf Jumlahnya 70 ribu Itu ketika Malam Bulan Ramadan Itu mereka Berhenti tawaf Kemudian Menghadap Allah Minta izin untuk Turun ke muka bumi ini Begitu mereka Turun ke muka bumi ini Minta izin Turun ke muka bumi ini Untuk apa Untuk Salat bersama Umat Nabi Muhammad S.A.W Kemudian Dijelaskan dalam Riwayat itu Syahabullah Khadir Jailani Menjelaskan dalam Kitab Al-Guniahnya Men Siapa orang yang Disentuh Oleh Malaikat itu Maka Dia tidak akan Susah Untuk selama-lamanya Atau Masjahu Masjahu Atau Masjahu Orang yang Menentuh Malaikat itu Dia pun tidak akan Susah Untuk selama-lamanya Artinya Orang yang Disentuh Malaikat Di bulan Ramadhan Dia tidak akan Susah Untuk selama-lamanya Atau Ia menyentuh Malaikat Pada saat itu Maka dia pun Tidak akan Susah Untuk selama-lamanya Hadis ini Diriwayatkan oleh Imam Ali Oleh Ali Bin Abi Talib Ar-Ramallah Wajah Kemudian Didengar oleh Umar bin Khotab Maka Pada saat itu Umar bin Khotab Saat itu Beliau jadi Khalifah Langsung Turun tangan Dan Mengumpulkan Orang-orang Supaya Mereka Sholat Di masjid Untuk sholat Di bulan Malam Bulan Ramadhan Itu tidak Sholat sendirian Akhirnya Saat itulah Dibentuk Sebuah sholat Namanya Sholat Jamaah Jamaah Yang sekarang Kita kenal Dengan Sholat Traweh Traweh Berjamaah Dikumpulkan Habis sholat Ishak Manusia-manusia Dikumpulkan Oleh Umar bin Khotab Kemudian Ubay bin Kaab Diperintahkan Untuk menjadi Iman Iman Sholat Traweh Itu Jadi Sholat Traweh Itu Riwayatnya Adalah Berasal dari Umar bin Khotab Karena Yang Menjadi Pemula Sholat Traweh Berjamaah Itu adalah Umar bin Khotab Nah Begitu Begitu Juga Di Bulan Ramazan Itu Ada Pintu Kebaikan Di Pintu Kebaikan Itu Dibuka Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Maka Banyak Sekali Hati Manusia Yang penuh Rahmah Di Bulan Ramazan Itu Saling Mengasihi Saling Beri Memberi Karena Di Dalam Bulan Ramazan Itu Penuh Dengan Berkah Maka Pemberian Di Bulan Ramazan Itu Dikejar Kejar Oleh Setiap Orang Maka Banyak Sekali Orang Yang Berderma Orang Yang Bersodakoh Di Bulan Ramazan Berupa Takjil Baik Itu Bentuknya Takjil Dengan Membeli Bukuan Dengan Bayaran Seikhlasnya Ada Juga Seperti Atau Tidak Membeli Sama Sekali Langsung Diterima Terdapat Pengampunan Dosa Artinya Dosa Orang Itu Yang Tidak Terampuni Ketika Dari Jumat Ke Jumat Maka Ramazan Tempat Untuk Mengampunkan Dosa Kemudian Di Bulan Ramazan Itu Juga Adalah Bulan Yang Terbaik Untuk Bersedekah Kenapa Karena Memang Di Bulan Ramazan Itu Orang Yang Beramal Amalnya Dilihat Gandakan Oleh Allah Subhanahu Wa ta'ala Mudah-mudahan Kita Bertemu Penuh Keimanan Bertemu Dengan Bulan Ramazan Dengan Penuh Kesehatan Makanya Nanti Ketika Nisbu Sa'ban Disitu Ada Doa Diantaranya Doa Itu Supaya Ditetapkan Iman Oleh Allah Subhanahu Wa ta'ala Agar Kita Bisa Bertemu Dengan Bulan Ramazan Itu Dengan Menjalankan Perintah Perintah Allah Dengan Senang Hati Dengan Nikmat Dengan Dengan Kesungguhan Hati Dan Juga Kita Pada Saat Itu Nanti Di Malam Nisbu Sa'ban Itu Kita Mohon Kepada Allah Agar Diberi Kesehatan Karena Yang Bisa Bulan Kuasa Di Bulan Ramazan Itu Hanya Orang Yang Sehat Kemudian Juga Minta Diberi Umur Panjang Rezeki Yang Banyak Rezeki Yang Halal Karena Dengan Rezeki Yang Halal Rezeki Yang Banyak Itu Akan Memudahkan Kita Dalam Menempuh Puasa Di Bulan Ramazan Saya Kembalikan Lagi Kepada Mbak Nana Terima Terima Kasih Pak Ustadz Penjelasannya Bermanfaat Sekali Untuk Kita Semua Terutama Untuk Menyambut Bulan Suci Ramazan 1442 Hijri Ya Pak Ustadz Silahkan Untuk Anda Pendengar Yang Mau Bergabung Bersama Kami Terkait Kesimewaan Bulan Ramazan Bersama Nara Sumber Kita Dari Tahun Buda MPDI Assalamualaikum Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Yang Sehat Alhamdulillah Silahkan Apa yang Mau ditanya Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ustadz Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Salam Kena Salam Sehat Dulu Ustadz Iya Sama-sama Pak Baru Baru Sekali Ini Ya Kali Ini Sekali Ini Baru Sekali Nimpul Ustadz Nanti Sekali Lagi Manggil Ustadz Nantinya Alhamdulillah Insyaallah Kita ketemu Bulan Namazan Lagi Insyaallah Insyaallah Mungkin Saya Tanyakan Tentang Sedikit Doa Sini Ustadz Iya Iya Kadang-kadang Kita Dianjurkan Apalagi Kita Ada Misal Dapat penyakit Atau ujian Disitu Jika Dianjurkan Kita Banyak Bulan Puasa Juga Masuk Hari-hari Biasa Baca Doa Nabi Unus Itu Ustadz Nah Disitu Saya Tanyakan Itu Kan Kita Kan La Ilah Antaf Bahan Ini Kuntu Minadolim Nah Ini Kalau Kita Bacaan Kuntu Memang Kalau Rame-rame Itu Kuntu Minadolim Itu Ustadz Nah Kalau Saya Dengar Saya Dengar Itu Bacaannya Kuntu Kalau Untuk Sendirian Nah Itu Penjelasan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Iya Ini Berarti Kajiannya Adalah Kajian Ilmu Nahwu Kajian Ilmu Nahwu Ini Pembahasan Tentang Zomir Namanya Zomir Mutasil Zomir Mutasil Zomir Itu artinya Kata ganti Mbak Nana Kata ganti Yang bersambung Karena Dalam Bahasa Arab Itu Ada Ada Kata ganti Yang bersambung Ada Kata ganti Yang tidak Bersambung Dan disini Adalah Disebut dengan Domir Mutasil Marfu Domir Mutasil Rofa Artinya Dia Kedudukannya Bisa Sebagai Fa'il Atau Sebagai Pelaku Jadi Kalau Sendirian Itu Ini Kuntu La Ilaha Ilaha Anta Ini Kuntu Minaz Zalinin Sesungguhnya Aku Adalah Termasuk Termasuk Orang Yang Zalim Jadi Disitu Pengakuan Diri Di hadapan Allah Kalau Yang Banyak Yang Lama Yang Lama Yang Banyak Dengan Jemaah Yang Banyak Itu Bukan Ini Kuntum Atau Ini Kuntu Kalau Yang Banyak Itu Namanya Inna Kunna Minaz Zalimin Sesungguhnya Kami Termasuk Orang Yang Zalimin La Ilaha Ilaha Anta Inna Kunna Minaz Zalimin Harusnya Seperti Itu Bukan Ini Kuntum Nah Kalau Ini Kuntum Itu Aduh Itu Kuntum Nanti Sedang Kita Berbicara Dengan Allah Kemudian Kita Ngatakan Kamu Jadi Kamunya Nanti Kembali Kepada Allah Kuntum Itu Artinya Kamu Dalam Terjemahan Aslinya Adalah Kalian Tapi Di Dalam Kata-kata Bersara Kalau Jamaah Itu Biasanya Lita'zim Untuk Penghormatan Jadi Ketika Kita Ngomong Dengan Orang Yang Kita Hormati Atau Lawan Bicara Yang Kita Hormati Kita Bisa Mengatakan Antum Antum Kalian Antum Maksudnya Ini Adalah Satu Orang Yang Yang Kita Hormati Jadi Bukan Artinya Kalian Bukan Tetapi Karena Dia Kita Hormati Itu Kita Menggunakan Bentuk Jamaah Yaitu Seperti Kita Kalau Ngomong Pak Kami Barusan Datang Padahal Cuma Satu Orang Dia Nyebut Kami Kami Disebut Dengan Antum Atau Ini Kuntum Itu Adalah Penghormatan Untuk Orang Yang Diajak Ngomong Jadi Yang Benar Itu Bapak Tadi Yang Bertanya Yang Barusan Pertama Sekali Katanya Bertemu Dengan Saya Mudah-mudahan Nanti Juga Disusul Dengan Mengundang Saya Dalam Satu Acara Mudah-mudahan Jadi Disitu Bukan Ini Kuntu Mina Zalimin Kalau Orang Banyak Tetapi Adalah Inna Kunna Mina Zalimin Karena Banyak Itu Menggunakan Jama Jadi Ini Itu Sendirian Kalau Jama Itu Inna Kalau Sendirian Kuntu Kalau Jama Kuna Jadi Ini Kuntu Mina Zalimin Kalau Sendirian La Ilaha Inla Anta Ini Kuntu Mina Zalimin Itu Kalau Sendirian Untuk Sendiri Tapi Kalau Untuk Jama Untuk Rame Rame Jadi Mewakili Kawan-kawan Yang Mengaminkan Jadi Inna Kunna Mina Zalimin Jangan Rame Rame Juga Ini Kuntu Mina Zalimin Yang Lain Mau Dibawa Kemana Jadi Kalau Doa Rame Rame Untuk Sendirian Doa Rame Rame Ya Untuk Orang Rame Rame Mewakili Jama'ah Jangan Mengajukan Proposal Harusnya Rame Rame Untuk Jama'ah Hanya Minta Sendiri Akhirnya Dia Sendiri Yang Dapat Orang Lain Tidak Dapat Jangan Seperti Itu Makanya Untuk Menjadi Seorang Imam Itu Harus Paham Bahasa Harap Harus Paham Ilmu Nah Lalu Gimana Kalau Enggak Paham Belajar Lalu Kalau Seadanya Belum Paham Apa Enggak Boleh Boleh Tapi Harus Belajar Begitu Saran Dari Imam Nawawi Di Dalam Kitab Tahmil Quran Itu Boleh Tetapi Dia Harus Belajar Kenapa Karena Orang Yang Melakukan Perkuatan Sambil Belajar Itu Disukai Oleh Allah Daripada Dia Sudah Merasa Bintar Tapi Padahal Tidak Tahu Apa Baca Bacanya Pada Salah Salah Sepertu Itu Jadi Bapak Ini Kuntum Minazalimin Itu Untuk Sendirian Tapi Kalau Untuk Membawa Jamaah Diaminkan Oleh Orang Banyak Inna Kuna Minazalimin Bukan Inna Ini Kuntum Minazalimin Tapi Inna Kuna Minazalimin Kalau Nyebut Ini Kuntum Itu Kalimat Itu Tidak Beraturan Dan Kalimat Itu Tidak Nyambung Sama Sekali Kalau Seandainya Ditujukan Kepada Kuntum Berarti Kuntum Minazalimin Kamu Termasuk Orang Yang Zalim Kita Tidak Boleh Menyebut Allah Itu Termasuk Orang Yang Zalim Begitu Saya Kembalikan Kepada Mbak Nana Baik Terima kasih Pak Ustad Itu Penjelasan Dari Pak Ustad Dari Pak Ujang Yang Sudah Bergabung Bersama Kita Di 07 63482 Masih Kami Nantikan Assalamualaikum Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Dari Siapa ini Pak Uju Ya Pak Uju Oke Polomer Radionya Dikecilin Bisa Nah Biar Suara kita Nggak Bolak-balik Nih Ini Itu Saya Menanyakan Kalau Masalah Itu Solat Terawih Suasa Itu kan Isuanya Sudah Terkebiasaan Jadi Yang saya Tanyai Selain Dari itu Amalan Apa Yang harus Apa Yang wajib Kita Beriakan Untuk Melebihi Ibadah-ibadah Yang Sedar Yang Ada Oke Assalamualaikum 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 Warahmatullahi Wabarakatuh Silahkan Pak Ustaz Iya Kalau ditanya Yang wajib Yang harus Itu Cuma Solat Dan Puasa Jadi Kalau Bukan Solat Dan Puasa Disitu Tidak Wajib Dan Tidak Harus Cuma Kalau Ada Amalan Apa Yang Lebih Diantaranya Itu Diantaranya Membaca Al-Quran Karena Dalam Sebuah Riwayat Disitu Dikatakan Riwayat Dari Ali Bin Abi Talib Yang Menceritakan Tentang Perjuangan Umar Bin Khattab Untuk Menghidupkan Malam Bulan Ramadan Itu Sampai Sampai Zamannya Khalifah Ali Bin Abi Talib Itu Ketika Melihat Setiap Masjid Ada Lampu Lampu Dan Setiap Masjid Terdengar Bunyi-bunyi Tadarusan Bunyi-bunyi Bacaan Al-Quran Itu Sampai-sampai Biliau Berdoa Kepada Allah Nau Warah Kubur Umar Bin Khattab Mudah-mudahan Allah Menyinari Kuburan Bulan Kuburan Umar Bin Khattab Bikir Atil Quran Dengan Bacaan Al-Quran Jadi Di antaranya Itu Banyak Sekali Amalan-amalan Yang Baik Dilakukan Di bulan Ramazan Walaupun Tidak di bulan Ramazan Juga boleh Tetapi Yang Lebih Baik lagi Kenapa Karena disitu Orang yang Beramal di bulan Ramazan Akan Dilipat Gandakan Pahalanya Oleh Allah Di antaranya Membaca Al-Quran Lalu Di antaranya Ini yang Disebut Oleh Beliau Tadi Itu Yang Biasa Yang Biasa Dilakukan Di bulan Ramazan Ketika Yang Biasa Dilakukan Di bulan Ramazan Ya Terawih Tetapi Yang Tidak Biasa Di bulan Ramazan Itu Biasanya Adalah Sholat Malam Yang Lain Seperti Sholat Tahajud Lalu Pertanyaannya Ketika Kita Habis Sholat Terawih Disitu Kan Di dalamnya Ada Sholat Witir Lalu Bagaimana Apakah Masih Boleh Kita Sholat Tahajud Lagi Di rumah Atau Di masjid Setelah Melakukan Sholat Witir Di bulan Ramazan Itu Itu Maksudnya Di antaranya Itu yang Harus Dipertanyakan Kenapa Karena Ada Pendapat Beberapa Orang Itu Yang Disebut Dengan Witir Itu Penutup Sholat Sunnah Jadi Kalau Sudah Ditutup Bisa Lagi Diteruskan Ada Yang Mengatakan Sebegitu Saya Kembalikan Badan Banana Terima kasih Pak Silahkan Masa Kami Nantikan Untuk Anda Yang Bergabung Kembali Di 07 16 38 Assalamualaikum 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 Baik Ternyata Cuma mendengarkan Saja Tidak Bergabung Oke Masih Nantikan Di 07 16 38 82 Untuk Kebersamaan Kita Dalam Dialog Interaktif Religi Pagi Edisi Hari ini Masih Mengangkat Topik Terkait Kesemewaan Bulan Ramadhan Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Ya Silahkan Langsung saja Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Ustaz Dalam Lagi Masih Belum Terserah Iya Terserah Ustaz Dia orang Berlomba-lomba Untuk mencari Pahala Yang Sebesar Yang Saya Tanyakan Disini Ustaz Kalau Orang Yang Katakan Itu Menyukur Orang Mencuri Menganakan Uang Ustaz Jadi Dia Berlomba-lomba Untuk Bersedekah Jadi Uang-uang Dari korupsi Atau Mencuri Dikerekahkan Atau Menganakan Uang Itu Dikerekahkan Ustaz Yang Saya Tanyakan Disini Ustaz Untuk Siapa Pahala Sedekahnya Itu Sebenarnya Karena Itu Kan Uang Orang Ya Untuk Siapa Orang Yang Disipu Itu Atau Orang Yang Punya Sedekah Tadi Yang Terima kasih Hibat Terima kasih Singkat Saja Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Assalamualaikum Wabarakatuh Silahkan Pak Ustaz Iya Orang Yang Bersedekah Itu Harusnya Adalah Dari Uang Yang Baik Baik Ketika Uang Itu Tidak Baik Atau Uang Itu Uang Haram Maka Uang Itu Tidak Boleh Disedekahkan Artinya Apa Dia Tidak Mendapat Apa Apa Dari Yang Ia Sedekahkan Itu Tetapi Ketika Dia Mencedekahkan Uang Orang Maka Ya Orang Itu Yang Dapat Sedekahnya Uang Orang Tapi Orang Itu Yang Mana Ketika Orang Itu Mencedekahkan Uang Maka Uang Yang Disedekahkan Harus Uang Yang Baik Dari Mana Datangnya Datangnya Harus Dari Kondisi Yang Halal Maka Ketika Orang Banyak Uang Itu Kan Nanti Akan Di Mana Mendapatkannya Kemudian Kemana Membelanjakannya Artinya Asal Muasal Uang Itu Juga Dipertanyakan Kalau Asalnya Itu Uang 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 Tidak Akan Memakan Di Perut Mereka Kecuali Api Neraka Jadi Api Itulah Nanti Yang Akan Didapatkan Ketika Dia Menganakan Uang Menggandakan Uang Artinya Jual Artinya Dia Meminjamkan Uang Dikembalikan Dengan Lebih Dalam Waktu Yang Dekat Ini Jadi Soal Ribah Itu Urusannya Panjang Sekali Karena Definisi Ribah Itu Harus Ditetapkan Dulu Baru Nanti Akan Bisa Dikatakan Dia Itu Melakukan Ribah Atau Tidak Lalu Bagaimana Dengan Uang Yang Jangka Panjang Minjam 10 Juta Bayarnya Sampai 10 Tahun Nah Yang Seperti Itu Harus Dibayar Sesuai Dengan Nilai Uang Pada Tahun Itu Kalau Tidak Sesuai Dengan Nilai Uang Pada Tahun Itu 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 Namanya Membayar Tidak Sesuai Dengan Yang Dihutangkan Kenapa Karena Dia Membayar 10 Pinjam Misalnya Pinjam 1000 Pinjam 1000 Itu Tahun 90 Kemudian Sekarang Dikembalikan 1000 Lagi Tahun 90 Ongkos Mobil Angkutan Kota Itu Cuman 200 Rupiah Sekarang Sudah Eh 200 Rupiah Sekarang Ini Sudah Berapa 4 Rupiah Kalau Tidak Salah Itu Sudah Berbeda Nilainya Kalau Jangkanya Jangka Yang Panjang Begitu Itu Berbeda Dengan Misalnya Hari Ini Pinjam Besok Kembalikan Dalam Sebulan Kemudian Dikembalikan Hari Ini Pinjam 1 Juta Kemudian Besok Bulan Depan Dikembalikan Dengan 1 Juta 100 100000 Yang Seperti Itu Sudah Jelas Jelas Namanya Riba Kenapa Menganakkan Uang Dengan Sesungguhnya Tetapi Ketika Dia Membayar Sesuai Dengan Nilai Mata Uang Yang Dia Pinjam Itu Bukan Riba Tetapi Ketika Dia Membayar Tidak Sesuai Dengan Mata Uang Dia Lebih Dari Yang Seharusnya Itu Sebut Dengan Riba Maka Orang Yang Melakukan Riba Dia Berbeda Hakikatnya Dia Tidak Makan Pahala Allah Tetapi Dia Makan Neraka Allah S.W.T Sama Dengan Orang Yang Korupsi Atau Maling Maling Juga Begitu Tidak Boleh Maling Itu Kemudian Disedekahkan Artinya Apa Untuk Orang Yang Sedekah Itu Tidak Akan Menyelamatkan Dia Dari Api Neraka Tapi Untuk Orang Yang Disedekai Dia Tidak Tahu Apakah Itu Uang Baik Atau Uang Tidak Baik Untuk Mendapatkannya Untuk Yang Disedekai Tidak Tahu Terima Terima Saja Makanya Saran Saya Untuk Orang Yang Disedekai Kalau Pengen Aman Ya Husnudan Saja Baik Sangka Saja Tidak Tanya Pak Ini Dari Mana Ini Duit Ini Ini Duit Haram Atau Duit Halal Ini Dari Hasil Judi Atau Hasil Riba Atau Dari Hasil Kerja Gak Usah Banyak Tanya Gitu Nanti Marah Pula Orang Yang Ditanyain Seperti Itu Jadi Untuk Orang Yang Sadaqah Walaupun Di Bulan Ramazan Tetapi Asal Muasal Uang Itu Uang Haram Maka Dia Tidak Akan Memperoleh Apa-apa Kecuali Azab Allah S.W.T Begitu Terima kasih Pak Ustad Silahkan Masih Kami Nantikan Di 07 416 3482 Untuk Bersama Kita Dalam Dialog Interaktif Pilih Pagi Untuk Edisi Hari Ini Untuk Topik Bahasan Kita Di Pagi Hari Ini Keisi Mewaan Bulan Ramadhan Dan Untuk Yang Sudah Bergabung Di 07 416 482 Terima Kasih Ataupun Yang Menemukan Kami Bawah FM Di 88,5 MHz Untuk Kedisi Hari Ini Baik Pak Ustad Mungkin Nadiah Mau disampaikan Sebagai penutup Jumpa Kita Sebelum Kita Pamit Untuk Pak Ustad Silahkan Pendengar Yang Dirahmati Allah Subhanahu Wata'ala Bulan Ramadhan Itu Adalah Bulan Di Dalamnya Penuh Berkah Yang Dikatakan Di Bulan Ramadhan Itu Apabila Di Awal Bulan Ramadhan Itu Nanti Allah Subhanahu Wata'ala Akan Melihat Kepada Orang Tersebut Orang Yang Senang Dengan Datangnya Bulan Ramadhan Dia Nanti Akan Dilihat Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Apa Akibatnya Ketika Orang Itu Dilihat Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Akibatnya Akibatnya Apabila Orang Itu Dilihat Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Di Awal Bulan Ramadhan Itu Maka Orang Itu Tidak Akan Pernah Mendapat Sisa Dari Allah Subhanahu Wata'ala Selama Lamanya Ketika Dia Meninggalkan Dunia Ini Masuk Alam Kubur Di Alam Kubur Dia Tidak Akan Disiksa Oleh Allah Begitu Pindah Nanti Ke Alam Akhirat Nanti Pindah Ketemu Dengan Hari Kiamat Maka Disitu Juga Tidak Akan Disiksa Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Maka Orang Yang Senang Dengan Datangnya Bulan Ramadhan Maka Di Awal Bulan Ramadhan Itu Dia Akan Dilihat Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Dan Barang Siapa Yang Dilihat Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Dia Tidak Akan Pernah Mendapat Siksa Dia Akan Aman Untuk Selama Selamanya Kemudian Orang Yang Berpuasa Di Bulan Ramadhan Itu Fa'ina Kulu Fa'awaihim Kina Ya Musuna Ad Yabu Indallahi Min Rihilmis Bau Mulutnya Orang Yang Berpuasa Di Bulan Ramadhan Itu Di Sisi Allah Subhanahu Wata'ala Lebih Harum Daripada Baunya Minyak Misik Atau Minyak Kasturi Jadi Jauh Lebih Harum Daripada Minyak Kasturi Itulah Sebabnya Ulama Menjelaskan Kepada Kita Kalau Sudah Tengah Hari Itu Jangan Sampai Menggosok Kiki Karena Itu Akan Bisa Menghilangkan Bau Lebih Harum Daripada Minyak Misik Ada Yang Berpendapat Seperti Itu Kemudian Juga Di Bulan Ramadhan Itu Para Malaikat Selalu Memohonkan Ampun Kepada Orang Yang Berpuasa Itu Kalau Kita Berpuasa Maka Kita Akan Didoakan Oleh Malaikat Terus Akan Dimohonkan Ampun Oleh Malaikat Terus Mudah Mudah Kita Bertemutungan Bulan Ramadhan Dan Kita Senang Datangnya Bulan Ramadhan Dan Kita Nanti Bisa Melakukan Ibadah Di Bulan Ramadhan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Baik Pendengar Kalau Mestimin Kebersamaan Kita Dalam Dialag Interaktif Rijif Pagi Untuk Edisi Hari Ini Bersama Nara Sumber Kita Dapa Ustaz Mita Hulhuda MBDI Harus Berakhir Terima Kasih Pak Ustaz Atas Kebersama Insya Allah Dan Sekarang Kesempatan Kita Bisa Berbagi Lagi Dengan Pendengar Dari 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 K K K K K K K K Terima kasih telah menonton